Dewi Rengganis Andi Sose Cinta Abadi Yang Berawal Dari Benci Dewi Rengganis adalah seorang putri raja dari Majapahit Ia memiliki wajah yang rupawan Dengan kecantikannya yang sangat luar biasa Membuat pria dan pangeran raja-raja di tanah Jawa ini ingin mempersuntingnya Suatu ketika, Sang Dewi sedang mandi dan bermain di sebuah telaga Yang saat ini dikenal dengan pemandian Patemon, Jember, Jawa Timur Mandi dan bermain di telaga adalah kegiatan yang menyenangkan bagi Dewi Rengganis Dan itu dilakukan setiap hari Namun, saat itu ketenangannya terusik Ketika dia mengetahui bahwa ada seorang pria yang mengitipnya Pria tersebut diketahui adalah Andi Sose Pangeran dari Makassar Yang memiliki wajah yang tampan dan rupawan Dia sebetulnya tidak berniat mengitip putri cantik itu Hanya saja kebetulan jalan yang dilewatinya memang berada tepat di atas telaga Mengetahui dirinya diintip Dewi Rengganis marah besar Andi Sose yang turun untuk menemui Dewi Rengganis Harus menghadapi kemarahan Sang Dewi yang merasa privasinya telah dilanggar Sang Pangeran pun tetap bersikukuh bahwa dia tidak memiliki niat buruk pada Rengganis Sang Dewi tidak percaya begitu saja Hingga ia sempat membencinya Namun, Andi Sose terus berusaha meyakinkan Sang Dewi Karena ia memang tidak mengitipnya Hanya saja saat ia melintas di atas telaga Dia selalu menemukan wanita itu sedang bermain di sana Andi Sose terus-menerus meminta maaf Setiap hari ia datang dan meminta maaf lagi dan lagi kepada Sang Dewi Meski ia tidak bersalah Hingga Sang Dewi pun melunak Dan merasa bahwa Andi Sose memang benar tidak bersalah Andi Sose pun merasa penasaran dengan wanita jelita yang berada di hadapannya Andi Sose memperhatikan diri untuk bertanya tentang jadi diri Dewi Rengganis Saat itu, Sang Dewi hanya menyebutkan nama Rengganis kepadanya Andi Sose kembali bertanya tentang jadi diri Rengganis Yang bila dilihat dari penampilannya tentu bukan orang sembarangan di daerah itu Berulang kali bertanya Andi Sose tetap tak mendapatkan jawaban yang memuaskan Sang Putri hanya mengatakan bahwa dirinya adalah Rengganis Dewi Rengganis pun memberitahu Andi Sose Bahwa dia bisa mengetahui siapa dirinya Jika pria itu naik ke Argopuro Sang Pangeran pun naik ke Argopuro Yang mana daerah tersebut adalah daerah kekuasaan Dewi Rengganis Maka tak heran Jika akhirnya Andi Sose dapat dengan mudah mengetahui siapa sosok wanita yang ditemuinya di telaga saat naik ke Argopuro Semua orang disana tentu tahu siapa Dewi Rengganis sebenarnya Sejak itu Andi Sose tidak lagi merasa canggung saat melintas di atas telaga Dia bahkan mulai berani untuk mengunjungi Dewi Rengganis Saat Putri Cantik itu berendam disana Berjalannya waktu Mereka pun saling jatuh cinta Witing Tersno Jalanan Sokokulino Cinta bisa tumbuh karena sering terbiasa bersama Begitulah Rumpatan Jawa mengatakan Yang awalnya biasa-biasa saja Kemudian menjadi terasa istimewa Karena banyak waktu dan kesempatan yang dihabiskan bersama Bahkan yang tadinya benci bisa jadi cinta Karena saking seringnya kemana-mana bersama Cinta tak akan indah jika tak ada ujian Ya, kisah kasih dua sejoli ini diuji Dengan munculnya seorang pangeran Pangeran Ratmaja namanya Ia muncul sebagai pengganggu Lantaran ia juga terpikat dengan kecantikan Dewi Rengganis Pangeran Ratmaja yang mengetahui jalinan cinta Antara Dewi Rengganis dan Andi Sose Benar-benar naik darah Ia langsung menantang duel Andi Sose Demi merebut sang Dewi dari tangan kekasihnya itu Namun dalam perkelahian itu Pangeran Ratmaja tak berkutik Ia kalah dari Andi Sose Tanpa ampun Andi Sose menyerang Pangeran Ratmaja hingga meninggal Konon jasadnya dikubur di sebuah makan Yang berada di belakang pemandian Patemon Yang biasa disebut penduduk sekitar Sebagai Mbah Eang Kiyaisapu Jagat Kemenangan Andi Sose berhasil melancarkan jalannya untuk mendapatkan cinta Dewi Rengganis Romansa dua sejoli ini terus berlanjut Tanpa ada gangguan hingga cinta mereka pun abadi Keabadian cinta mereka kemudian memunculkan mitos Bahwa pasangan yang berenang di pemandian Patemon Cintanya akan abadi Mitos ini masih diyakini hingga saat ini Oh sungguh kisah cinta abadi yang sangat indah Ingat blo Cinta muncul bukan hanya pada pandangan pertama Tapi juga bisa karena sering bertemu dan bersama Bagi para jomblo Tetap pesimis Jangan optimis Terus